Itu sedih, enggak. Mereka orang yang bertakutan. Mohon maaf Pak Ustadz, bukankah disitu mengganti firman alam? Ada firman ya disitu, kalau enggak salah ya. Saya bacanya di ini sih, Quran Indonesia. Terjemahan. Iya dong, tapi kan yang tafsir web kan. Tidak akan mengganti firmannya yang berkaitan tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu tidak akan takut dan tidak akan sedih. Allah berfirman Allah berfirman bahwasannya wali-wali Allah itu tidak akan merasakan takut dan tidak akan bersedih. Kemudian, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka-mereka itu adalah kata Allah, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan berita gembira. Ini kan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berita gembira bagi orang-orang yang apa namanya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan mengganti keputusannya ini, mengganti firman ini. Misalnya, misalnya wali Allah itu dimasukkan dalam neraka gitu. Ini enggak mungkin. Wali Allah itu menjadi penguni kerak neraka. Enggak mungkin. itu maksudnya itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengganti firman-nya. Jadi, dilihat teks ayatnya. Jangan dibaca di ujungnya saja. Baca di atasnya. Konteksnya. Bagaimana swasta? Yang cuma-cuma ayat swasta. Jadi, swasta itu dan dilihat juga menganggap berubah. Terusnya itu apa? Zalika huwal fawzul azim. Jangan pula saya dianggap dia kok mengarang-ngarang sendiri. Enggak. Zalika huwal fawzul azim. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kemenangan yang nyata. Jadi, ketennya itu masih dengan wali-wali Allah yang di atas. Mereka yang janjikan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengganti ayatnya ini tentang keputusannya ini. Dan ini adalah kemenangan nyata. Kemenangan yang azim, yang besar. Maka lanjut juga. Wala yahzungka qawluhum. Tidak akan menjadikan apa namanya, sedih terhadap kata-kata orang-orang kafir itu. Bagi Muwayi Muhammad. Jangan sedih. Innal aizzatallillahi jami'ah. Sungguh al-izzat kekuatan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Huwas sami'ul alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi, ini berbicara tentang wali Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak sedih, tidak takut. Mereka dapat berita gembira. Kehidupan yang menyenangkan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah keputusannya. Tidak sedikitpun dalam hal ini keputusannya menawar-menawar. Akhir. Ya, kira jelas ya swastaya. Jadi, jangan samakan bro dengan imamat. Babi haram. Nanti di PB jadi halal. Al-Quran tidak seperti itu. Jangan jadi standar sana untuk mau menyerang Al-Quran. Tidak beda begitu. Dari haram ya haram. Halal ya halal. Sudah diterangkan Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz? Masih ada lagi? Ya Pak Ustadz, terima kasih. Jangan ketawa lu sama gue. Iya Pak, tapi begini Pak. Bobalikin. Sebenarnya mungkin aja jawab. Hah? Kenapa? Ya silahkan Ustadz, silahkan. Oke, kalau gitu Pak. Terima kasih jawabannya. Saya terima Pak. Tapi, sekalian dibahas dong 6.1.15-nya Pak Ustadz. Karena disitu juga biar orang pada ngerti semua kan. 6.1.15. 6.1.15. Baik. Beri waktu ke Pak Ustadz. Silahkan yang lain. Maksudnya surat 6 gitu ya? Iya Pak Ustadz. Surat 6. Ayat 115. 6.1.15. Al-A'6.1. Iya. Saya bukan Ali Tafsir loh. Tapi, buku Tafsir ada nih. Apa yang dimaksud dengan ini maksudnya? Ya, itu kan Tuhan juga. Masih berkaitan tentang kalimat Allah tadi? Iya betul. Baca ayat sebelumnya. Ya. Ya. Ini konteksnya. bab akidah, bab akidah, bab akidah, bab tawhid. Bukan bab syariat. Jadi, om swasta di dalam Islam itu ada namanya bab akidah. Akidah itu apa? Ketuhanan. Kemudian ada nanti bab syariat. Bab syariat itu apa? Bab ibadah. Ya. Misalnya, sholatnya berapa rokaat, berapa waktu. Semua para Nabi dan Rasul mengajarkan sholat. Cuma mungkin beda-beda. Ya. Apakah ajaran Nabi Isa dulu lima waktu juga? Nabi Musa misalnya lima waktu juga? Allah Alam. Ya. Kemungkinan beda-beda. Waktunya. Kalau ini konteksnya adalah. Tidak Allah ganti itu. Ya. Kalimat-kalimat Allah. Firman-firman Allah yang berkaitan. Tentang keesaan Allah. Agama Allah subhanahu wa ta'ala yang benar itu. Maka lihat yang 114-nya. Apakah selain Allah kalian menjadikan. Menginginkan apa namanya. Sumber hukum. Apakah selain Allah. Ada selain Allah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Wahualladzi anzala ilaikumul kitabahmu fassola. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab. Dengan secara jelas. Waladzina atainahumul kitab. Adapun orang-orang yang telah diberikan kitab. Baik Injil maupun Taurat. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya'alamuna annahu munazzalum mirrabbika. Mereka mengetahui betul. Mengetahui persis. Bahwasannya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adalah. Betul-betul dari Tuhan. Dari Tuhannya. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bilhaq. Ini perlu di. Al-Quran selalu mengatakan seperti itu. Orang-orang yang telah diberikan Injil dan Taurat. Mereka itu sangat paham bahwasannya. Al-Quran ini merupakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal bintarin. Jangan sampai kita menjadi orang yang membangkang. Yang menutupi kebenaran. Tidak boleh kita menjadikan Allah selain Allah sebagai rujukan. Rujukan hukum. Sebagai mencari selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Tidak boleh. Itu yang bermaksud dengan. Allah tidak merubah keputusan. Karena Allah kan tidak mungkin menyuruh menyembah malaikat. Menyembah Jibril. Disuruhnya kita. Tidak akan berubah. Wahuwa al-sami'u al-alim. Allah maaf mendengar lagi maaf kata'afi. Wallahu alam s-swa'am. Tidak ada disini misalnya. Berubah tentang ajaran sholat. Dulu sholatnya begini. Kemudian berubah pada zaman Muhammad. Ini masalah konteks ketuhanan. Konteks menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Itu tidak akan berubah sampai hari kiamat. Di situ tertulis Pak Ustadz. Cukup. Biar Pak Ustadz luruskan kan. Kan di situ tertulis begini Pak Ustadz. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Firman Tuhanmu menemukan pemenuhannya dalam kebenaran dan keadilan. Tidak ada yang dapat mengubah kata-katanya. Karena dialah yang mendapat mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Garis bawahi tidak ada yang dapat mengubah kata-katanya. Firmannya di situ. Ya. Tidak ada yang dapat merubah. Tidak ada yang dapat merubah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah kan. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang bisa merubahnya. Tidak ada keputusan Allah tentang berkaitan tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada yang bisa merubahnya. Jadi kalau dalam Al-Quran pasti ada keterkaitan ayat yang sebelumnya. Maka dibaca ayat yang sebelumnya. Satu empat. Ketuhanan. Ya. Jelas. Jelas Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa merubahnya. Ketuhanan itu tidak ada yang bisa merubahnya. Pak Ustadz. Satu Pak Ustadz. Terakhir Pak Ustadz. Ini benar-benar supaya saya bisa tidur nyanyak. Kalau ada seseorang. Ya menyenipkan kata Yesus. Misalnya Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Ini orang kapir apa gimana Pak Ustadz? Ya. Sebetulnya itu ada ketidakpercayaan diri ya. Dengan orang itu. Jadi kalau memang beragama nasrani ya. Sesuai dengan agama nasrani ya saja lah. Berserah di ngikutin apa namanya. Islam juga sesuai dengan agama Islamnya. Sebetulnya menurut saya itu. Ada ketidakpercayaan diri. Atau bisa juga sebagai pelecehan. Jadi kalau dalam Islam itu. Al-istihza bidinillah. Al-istihza billah. Kalau dia melecehkan Allah SWT. Berarti dia sudah khari binillah. Dia sudah keluar dari agama. Dan ngapain dia melecehin Allah. Kemudian mau menyebab Allah. Nggak mungkin kan. Di situ tebabnya. Ngapain di seperti itu. Orang nasrani juga menurut saya. Tidak ada mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Di gereja. Saya pun baru dengar itu. Ya ini saja lah. Meskipun itu di ini saja dengan agamanya masing-masing. Dekum di Nukum Wali Adin. Itu sudah jelas. Bukankah sih Pak Ustadz. Ya. Pak Jul udah panjang mungkin bisa di. Ustadz mau istirahat. Oke. Ini kan mungkin Pak Ustadz lagi semangat-semangatnya. Oh iya. Sama Pak Ustadz aja sih. Mau melanya. Nggak apa-apa. Bagus nih Ustadz. Semoga dari pencaranya Pak Ustadz Umar ini swasta. Besok bisa menjadi seorang walaf. Amin. 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 Saya akan itu saja. Amin. Ya Rabbul Allah. Amin. Kalau dengan Om Swasta. Cukup dengan apa yang dijelaskan oleh Allah itu. Kalau masih ragu dengan Al-Quran. Carikanlah pendeta-pendeta yang bisa bahasa Arab. Buat satu surat seperti Al-Quran. Karena Allah itu saja sih. Kemudian kata Allah SWT. Lihatlah cipta-ciptaannya. Kekuasaan Allah SWT. Bisa merenung berpikir. Karena itu masa depan loh. Masa depan yang kekal. Khalidina pihak. Tantangan dari 1400 tahun lalu ya Ustadz. Sampai sekarang belum ada. Swasta apa seperti kurang puas. Mumpung Ustadz kita ini. Keilmuannya luar biasa. Ayo ditanyakan. Apa yang kamu ragukan. Ini kesempatan langkah loh ini. Saya menghargai sekali Pak Ustadz ini. Baik banget. Terus yang kedua sopan sekali. Yang ketiga. Saya bertanya. Maka saya harus mendengarkan. Saya tidak ingin mendebat. Kalau sama Handi. Kalau sama Handi. Saya mendebat. Dari tadi kan kamu bilang. Nggak mendebat. Saya hargai. Silakan. Apa yang menurut kamu itu. Kurang memuaskan di Islam ini. Al-Quran kah? Ayat kah? Seperti kamu tadi menganyakan anggur dan lain sebagainya. Itu kan merupakan pertanyaan yang selama ini menghantui pikiranmu. Mumpung Pak Ustadz Ahmad tidak ada di sini. Monggo ditanyakan sepuasnya. Tidak saya sudah cukup Pak Pak. Nanti biar berjalan ke depan sama Handi saja. Berarti kalau cukup. Gini kalau kamu sudah cukup. Sudah puas. Dan Pak Ustadz Ahmad sudah menjelaskan dengan luar biasa. Yang saya tanyakan. Kapan kamu mengucapkan kalimat syahadat? Nanti kita tidak bermusuhan Pak. Lebih berteman akrab. Lebih berteman lagi. Benar ini. Karena saudara satu Islam itu seperti ini. Tubuh saya ini. Kamu disakiti. Saya juga disakiti. Itulah di Islam begitu. Jangankan kepada sesama kami yang muslim. Kepada orang yang berbeda agama. Kami itu tetap simpati. Turut ada sesuatu. Kita itu otomatis. Karena itu ya sudah. Ya Islam begitu menolong sesama manusia. Dalam hubungan antara sesama manusia itu memang harus. Meskipun kita itu beda suku. Beda negara. Beda agama. Tidak masalah. Selagi ada orang yang kesulitan. Kita itu diwajibkan untuk menolong. Betul? Bukan begitu Pak Ustaz Tumar. Saudara sesama manusia. Betul. Saudara sesama manusia. Ya. Itu. Tapi kalau masalah akhidia jelas beda. Memang-memangnya ada teman saya. Ada musibah. Ya kita tolong. Itu wajib itu. Betul. Kenapa swasta Pak Jul, Pak Ustaz mau izin bertanya seperti itu. Karena memang landasan di Bebel ada seperti itu. Tadinya haram menjadi halal. Memang ada perubahan-perubahan yang cukup drastis sih. Dibatalkan oleh yang namanya Paulus itu Pak Ustaz. Ini saya ngomong apa adanya. Saya jelaskan dulu. Sebentar dulu Pak. Saya jelaskan dulu. Di tiang salib. Segala aturan dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus. Artinya hukum Taurat itu batal total. Artinya apapun peraturan di hukum Taurat. Perjadian yang lama itu dibatalkan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus di tiang salib. Jadi landasan. Saya laporan ke Pak Ustaz tadi nih. Jadi landasan swasta itu bertanya. Pak Ustaz. Karena memang di Bebelnya ada hal kayak gitu. Jadi pola pikir menset pikirannya itu. Kalau ada ayat satu dengan yang lain. Tidak sesuai asbabun lusuh dan konteks. Dia menyamakan begitu Pak Ustaz. Kira-kira tangkapannya bagaimana Pak Ustaz? Kalau di Islam. Allah SWT bisa saja membatalkan. Ajaran-ajaran yang sebelumnya. Seperti yang saya sebutkan tadi contohnya. Di peringan gitu ya. Tapi yang membatalkan itu Allah. Karena dia yang membuat peraturan. Kemudian yang merubah itu Allah. Tapi kalau ada misalnya. Kitab Allah SWT dirubah. Oleh manusia itu yang berbahaya. Itu namanya merubah kitab. Merubah firman Allah SWT. Kalau Allah SWT merubah firmannya sendiri. Kalau ada masalah. Maksudnya itu. Ya itu tadi. Misalnya. Solat di zaman Nabi Musa. Apakah sama? Karena Nabi Musa ketika Rasulullah SAW. Isra walami aras. Dikasih 50 solat. Ya. Kata Nabi Musa tidak sanggup. Umat minta kepada Allah. Supaya dikurangkan. Ya. Rasulullah SAW minta kepada Allah SWT. Salah dikurangi jumlah rokaan. Solatnya. Dibah waktu solat. Dari 50 kan sampai 5. Dan Allah SWT mengatakan. Ya Muhammad. Walaupun solatnya sudah menjadi 5 waktu. Tapi. Pahalanya tetap 50 waktu. Karena Allah SWT telah menetapkan. Sebelumnya itu 50 waktu. Ya. Jadi pahalanya kita dapat 50 waktu. Jadi yang membatalkan itu. Allah SWT. Tuhan. Jangan sampai yang membatalkan itu adalah manusia. Itu yang tidak boleh. Ya. Allah alami suara. Nah ini jawaban cerdas Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Ya. Gimana Suwasta? Beruntung sekali swasta nasibmu hari ini. Langsung dijawab oleh Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz. Kebanyakan juga mereka gak pakai konteks. Kenapa bisa dari perjanjian lama. Ada hukum makan babi. Itu hukum adat istiadat Pak Ustaz. Kalau di dalam perjanjian baru. Itu disebut nomos. Nomos itu bukan hukum Taurat. Nomos itu hukum. Hukum itu adalah hukum adat istiadat. Mengapa? Karena selalu mereka hilangkan tujuannya Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menjelaskan secara konteks. Saya juga ingin menjelaskan. Kenapa babi itu. Sampai ada larangan. Makan babi itu. Karena Tuhan itu mempunyai tujuan. Mencobai. Bangsa Israel saat itu. Yang sedang dijanjikan tanda perjanjian. Maka Tuhan memberikan mereka begitu banyak. Cobaan-cobaan. Dan larangan-larangan. Baca secara konteks ini Pak Ustaz. Seperti itu. Tapi ini bukan waktunya untuk menjelaskan itu. Tapi thank you Pak Ustaz. Saya menghargai jawaban Anda tadi. Kalau begitu saya tambahin Pak Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa kalau Allah SWT yang merubah dari 50 menjadi 5 tidak ada masalah. Yang problem adalah kalau firman Allah dirubah oleh manusia dan berlaku sampai sekarang ini. Itu yang bermasalah berupa Ustaz. Iya tapi tidak bisa dirubah loh. Allah sudah katakan sendiri loh. Lewat ayat yang tadi saya katakan. Tidak ada yang bisa merubah ayat-ayat. Kalian menuduh berarti kalian melawan Quran. Quran sendiri mengatakan dengan jelas. Tidak ada yang bisa merubah. Belum jelas tadi udah diterangkan kok. Sholatnya Nabi Musa 50 kali. Tidak ada yang bisa merubah. Apalagi manusia. Ini konteksnya apa sih? Periode. Tidak bisa karena Quran itu katanya kenal. Sampai seumur, sampai kiamat. Konteksnya apa gitu? Oke oke oke. Dengerin Pak Ustaz bicara. Silahkan. Yang pertama itu kan. Al-Quran ini kan bahasa Arab. Ya. Jadi. Tidak bisa memahaminya itu. Terjemahan kemudian dicomot. Kemudian dipakai dengan akal kita sendiri. Nanti sesat kita dalam memahami Al-Quran. Kemudian kita kan sebetulnya mencari itu kan sebuah kebenaran. Ya. Jadi bukan berdebat yang tidak ada ujungnya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ya. Tiba-tiba kurang puas. Ya. Saya mungkin tidak akan menjelaskannya kembali. Karena saya tadi sudah clear konteksnya. Ya. Kemudian kalau ada perubahan di syariat. Itu Allah yang merubah. Ya. Itu bentuknya syariat. Kalau tadi kan itu. Babnya itu adalah bab ketuhanan. Kan tidak mungkin berubah-rubah itu bab ketuhanan. Ya. Itu konteks ayatnya. Kemudian yang. Yang saya sampaikan contohnya tadi ketika sholat itu. Itu kan bentuknya ibadah. Ya. Itu kan beda tuh. Kan dari awal sudah. 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 Sudah saya beda-beda kan tadi tuh. Ya. Ada. Ada bab akidah. Ada bab ibadah. Nanti ada bab akhlak. Ya. Saya khawatir ini tempatnya tidak bagus. Ya. Tadi kalau. Pak Andi katakan bahwasannya. Kalau misalnya. Berubahnya. Apa namanya. Kitab suci. Injil. Ya. Atau. Baik perjanjian lama. Atau perjanjian baru. Itu dirubah oleh. Paus Paulus. Ya silahkan aja nanti. Dibuktikan. Dibuktikan oleh. Pak Andi. Betul enggak begitu. Kemudian. Bagaimana tanggapan. Om swasta. Ketika melihat. Apakah. Misalnya gitu. Sebuah kenyataan. Itu kan tidak boleh. Kalau dalam Islam itu enggak boleh.